Kapal yang sudah dipasangi garis polisi yang ada di Pelabuhan Awarange Dengan adanya barang 30 kilo, diduga ada 30 kilo, barang titipang Ini sudah dipasangi garis polisi Polisi menangkap seorang pria yang membawa narkoba jenis sabu-sabu Satur dari sebuah kapal layar motor Bukit Arafah di Pelabuhan Awarange Kejawatan Sopeng Reaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan Pelaku yang hadirkan masuk ke dalam minibus ini langsung diserkap oleh polisi Polisi kemudian memeriksa seluruh isi kapal yang baru bersandar di Pelabuhan tersebut Dan menemukan 30 kilogram sabu-sabu yang dikemas ke dalam 30 paket plastik teh Cina Sabu seberat 30 kilogram senilai 46 miliar rupiah ini Masuk ke Sulawesi Selatan melalui jalur laut dari Kalimantan Utara Menuju ke Pelabuhan Awarange, Kabupaten Baru Pelaku MZN merupakan seorang residivis kasus yang sama Dan telah dua kali melancarkan aksinya Pelaku menerima upah sebesar 30 juta rupiah Jadi berhasil melamankan sabu-sabu tersangka Dengan para pungsi kurang lebih Selat 30 kilogram Kemudian dari tersangka yang diamakan Estaku kekerima Atau yang menerima jika tempatan Kiriman kebaran narkopor ini Juga merupakan residivis Atas perbuatan yang terancam hukuman maksimal Soberhidup Polisi juga masih memburu Pemasok barang haram tersebut Kapal yang sudah dipesangi Garis polisi Yang ada di Pelabuhan Awarange Dengan adanya barang 30 kilo Diduga ada 30 kilo Barang titipang Ini sudah Dipesangi Garis polisi Tepatnya di Pelabuhan Awarange Diduga dengan adanya barang Terlarang 30 kilo Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!